Hai usah tadi ya maper tuh ini yang aja ini tinggi tinggi lagi ya tas tapi ini 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 waktu maunya kita tetap asli nih nah ya buat itu buat perut-perut ya dengan licin ini berarti dikecokokin itu buat ini ini sebutnya harus diganti ini bekas diwat apanya terus ada gigi-gigi dikasih ya bukan saya akan lihat kiri-kiri yang bisa dicuri begitu gitu Oh sembarangan jolinya ya mama ini bisik-bisiknya begitu ayo 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 jalanannya begini mulai aduh joket nih inilah jalanan yang ada di Indonesia ini utama di Kabupaten Bandar Negara Jawa Tengah jangan kira ya kalau menyenangkan sekolah ya tas ada juga begini-gini nih Aduh Aduh ini jalan begini biang tiga anak dua karena dilalui biangnya dua anaknya dua obi yang tiga ya maka kamu masukkan ayo jago ma cantan cantan lain dengan biang mas di dulu tas bonsengan di sini ada Yayu Ida Yayu Nisa terus istri papa yang pertama itu mamanya saya Yayu Nisa terus ada mamanya kamu kamu belum lahir kamu belum ada niat untuk jahit iya dia habis ini kita sampai ke tembunya tas ada 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 ह hihihi kok pikirnya tuh segera tas nanti gapang lu ngdududududududududududududududududu ada ada jadi dulu mesra sekali Tas antara mamanya Yayu dengan mama kamu tuh mesra sekali baru ketika rebutan terong itu ya karena mau masak terong Mama kamu nggak mau ngalah Mama mau dapet separoh tapi yang panjang itu nah terong itu mau dibelah-belah dong kalau papa bilang kan terongnya utuh aja terus taruh di keterapian kan anget kempes malah mama potong-potong goreng jadi mamanya Yayu marah dan tak mau makan terong lagi dia maunya makannya tuan hai 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 caranya udah mulai enaknya nih seperti percalangan aku bersama dia yang paling mengaku sayang kita kenapa ke joget-jogetan ketika ngomong aku dan dia saling mencintai tapi Tuhan berkata lain bahwa orang tua tak meresui sebetulnya bukan orang tua tak meresui gitu karena memang sudah menikah berarti sudah meresui cuman di tengah perjalanan di tengah pernikahan memang nggak mampu melalui yang disalahkan mertua lagi kita iya kayak nenek kamu juga begitu sebenernya udah tak suka sama aku tapi anaknya kan ya suka sekali sama aku mau bunuh diri mama kau kalau tadi cadas kelebihan kelebihan apa nggak mampu gitu siapa yang mau bunuh diri kamu aja kalau udah dimikahin aku bunuh diri kamu kemana pun aku kejar katanya ngomong hahaha bisa aja pak aku bilang abang kelopak semut sempit-sempitan jadi akhirnya papa dengan terpaksa dan dipaksa dan memaksa akhirnya papa beruntungkan untuk memikah dengan mama muda itulah apa ulertnya ini jangan kaget kalau ada ulert biasa baik kamu lagi cerita tentang sabunnya aku dan mama kok sebenernya ternyata akan bunuh diri kalau tidak dengan aku saya usir tidak mau pergi kamu sudah dengerkan tas mama diusir sama papa eh eh denger terus mama pergi nggak bisa tanya nih enggak kan nggak berarti memang sih gini Oh aku anak selako selak terhenti jadi begitu tas kamu sering dengerkan mama diusir apa-apa kan kalau papa marah kan terus mama pergi nggak ah nggak kan ya itu dari dulu sudah sekarang sekarang alasannya katanya ada anak tas dulu nggak ada anak pun dah iya kalau dulu saya begini sayang suami saya gajinya 2 juta lebih gitu ya kalau cari lagi belum udah buat begitu udah mau cahaya dari luang oh kamu marah mah kamu waktu saya ngomong sama mamanya Yayu begini saya ngomongnya eh kamu kamu ngomong Kalimantan kayak adekmu nanti pulang-pulang bisa beli motor mobil apa enggak jauh-jauh suami saya gajinya gede kata gitu tidak tahu kalau dia ke PH kalau oke di sini dulu ya setelah bye-bye nah ini udah jalan utama udah